Welcome back to my youtube channel with 10k subscriber Thank you guys buat kalian yang selalu support youtube Tristi Dan kali ini Tristi lagi ada di Citra Land Perdana nih kayaknya ya di tahun 2024 Tristi bikin youtube buat kalian Ikutin Tristi ngulas rumah ini ya Ini adalah kluster terdepan dari Citra Land utama yaitu District 9 Kenapa kluster ini bakal jadi favorit Karena lokasinya itu memang dari patung Merlion itu cuman deket aja tinggal belok kiri Nah ukurannya pun disini macem-macem tipenya Tapi untuk rumah yang Tristi bahas ini tipe Claymore dengan dimensi 10x18 Road jalannya ini longgar banget bisa untuk 3 mobil Untuk area carportnya sendiri ini bisa untuk 2 mobil besar Kalian beli rumah ini sudah include canopy Rumah di Citra Land utama itu semuanya sudah menggunakan solar panel Itu keuntungannya kalau kalian beli rumah di Citra Land utama ya Rumah developer tentunya Nah untuk tipe yang di District 9 ini yang spesial adalah Karena dia punya alarm disana itu menyambung dari dalam Nanti ada panic button kayak gitu Itu berguna buat kalau kalian dalam keajaan emergency Di depan masih ada di depan sama belakang tepatnya ya Itu ada 2 keran Keran hitam ini adalah water waste management Ini adalah sistem penampungan air hujan yang dikelola oleh Citra Land Nanti itu kalian bisa gunakan untuk siram tanaman Tapi tidak dipergunakan untuk air berkebutuhan air bersih ya teman-teman Nah selain itu di depan sini ukuran tamannya juga cukup gede Kalian bisa pakai pohon yang segitu gedenya juga ya Rumah ini mengusung konsep modern tropis Jadi banyak sekali penggunaan kaca dan bukaan Selain itu juga material yang digunakan ini semuanya sudah low maintenance Seperti penggunaan granit di bagian dinding fasadnya Jadi kalian nggak perlu ngecat-ngecat ulang lagi setiap tahunnya Untuk pintu utamanya sendiri sudah menggunakan smart door lock ya Jadi kalian bisa pakai fingerprint ataupun pin Masuk dari pintu utamanya kita langsung disambut dengan area ruang tamu Area ini memang nggak terlalu besar Toh ya kan kalian ini sekarang sudah jarang ya terima tamu di dalam rumah Kecuali cuma keluarga ataupun teman-teman dekat aja Nah di lantai satu ini ada satu kamar tidur Ukurannya cukup besar menurut Ristik Ruang kamar ini bisa kalian pakai untuk orang tua atau anak kalian Nah kamar mandinya ada di depan sana Sanitarinya semua ini sudah lengkap Menggunakan toto dan full menggunakan material granit dari lantai dan dindingnya Masih ada juga jendela di sana Itu untuk menerangi area kamar mandi Jadi kalau penggunaan siang hari ini kalian nggak perlu nyalain lampu Untuk area di depan kamar ini masih bisa kalian pakai sebagai area ruang baca atau dijadikan rak buku gitu ya untuk koleksi buku kalian Masuk ke dalam sini Oh ya ini adalah ilustrasi dari rumah contohnya ya Nanti kalian partisi ini adalah opsional kalau kalian mau seperti rumah contoh ini bisa Tapi standarnya adalah dinding sampai batas ini Dan penggunaan dindingnya nggak pakai wallpaper tapi dicat Nah di dalam sini kita menemui area pantry Pantry ini bisa kalian gunakan dengan ukuran cukup luas ya teman-teman Cukup besar Kalian bisa punya kursi bar 3 gini 3 seat Dengan area makan di sampingnya ini bisa nampung untuk 6 seat juga Lanjut ke area sebelahnya Ini adalah area living room Ini sih nyaman banget ya teman-teman Kenapa Tristy paling suka area di main hallnya ini karena ruang utamanya ini semuanya banyak menggunakan kaca dan pintu geser Jadi kalau pagi atau siang hari seperti waktu Tristy konten sekarang ini Ini tinggal dibuka aja udara sirkulasi udaranya ini masuk kok teman-teman cukup ada angin yang masuk ke dalam rumah Tapi kalau kalian memang betah dingin dan pengennya rumah dingin terus ya kalian tinggal pasang AC aja nanti Area belakang ini nanti standarnya adalah tanah kosong Tapi kalau kalian suka melakukan activity outdoor Area ini bisa kalian pakai cornwood seperti ini Material cornwood Kalian bisa yoga atau olahraga di sini Atau kalian jadikan area barbecue Barang keluarga Untuk area asisten rumah tangganya Dapur kotor juga laundry ada di sampingnya sini Nah area dapur kotor ini nanti kalian juga dapatnya standar Kalian sudah dapat meja dapur cor seperti ini dengan penggunaan granit Dan juga sudah dapat sink juga sanitarinya Kemudian kalian tinggal pasangkan pintu-pintu untuk kabinet kitchennya Nah di belakangnya sini ini adalah area untuk laundry Jadi kalau kalian jemur pakaian di sisi sebelah sini Kalian bisa tutup dengan para-para supaya jemuran kalian gak kelihatan dari ruang utama Untuk asisten rumah tangganya pun sudah ada kamar tidur dan kamar mandinya di sisi sebelah sini Tristi paling suka ya rumah model-model begini ini Karena selain karena sirkulasi udara dan pencahayaannya maksimal Rumah ini yang punya banyak bukaan itu kerasa lebih homey ya Kita lanjut ke lantai 2 ya Naik ke lantai 2 nya ini juga nyaman Leveling anak tangganya gak bikin capek Dan Tristi paling suka karena menggunakan material black granit Motifnya cantik apalagi ditambah lampu di bagian sampingnya Nah area tangga ini juga kelihatan terang Meskipun menggunakan black granit ya Apalagi siang gini Karena ada jendela yang besar di sisi sebelah tangga sini Nah untuk railingnya juga menggunakan railing kayu Jadi aman buat anak-anak ataupun orang tua Di lantai 2 ini ada 3 kamar tidur Ukurannya gede sih menurut Tristi ya Yang satu ada di sebelah sini Ini bisa untuk kamar tidur anak Nah ilustrasinya kalau rumah kalian beli kosong itu seperti ini teman-teman Bener-bener kosong Loss gak ada apa-apanya Jadi kalian bisa setting sesuai dengan interior yang kalian mau dan kalian butuhkan Di depannya sini sudah menggunakan material kaca Ada jendela yang besar Ini bisa dibuka Jadi waktu pagi ataupun sore hari Kalian bisa buka untuk pergantian sirkulasi udara di dalam kamar ini Sudah disediakan colokan untuk listrik dan juga kabel-kabel Kalau mau pasang TV atau komputer di dalam kamar Ada kamar mandi dalamnya juga Dengan material granit, abu-abu, terang seperti itu Bikin kamar mandinya ini kelihatan terang ya Bersih kayak gitu Clean Jadi enggak kalau warna kuning itu kan kadang kuning ini warna kuning beneran Nampak kuning karena kotor gitu loh Nah kalau warna light gray seperti ini kelihatan bersih Kalau menurut Tristi Dan materialnya semuanya sesuai apa yang ada di rumah contoh ini Sudah dapat kaca pembatasnya juga di area showernya Showernya sendiri sudah menggunakan double shower ya Ada remi shower sama hand showernya Sudah ada tatakan untuk sabunnya juga Jadi enggak berantakan kamar mandinya Otomatis punya juga jendela untuk keperluan sirkulasi udara Jadi selain menggunakan X house kamar mandi ini juga punya jendela untuk sirkulasi udara Lanjut ke kamar yang satunya Nah kamar ini sebenarnya sama dengan master bedroom Tapi area kamar ini menurut Tristi sedikit lebih kecil Semua kamar sudah punya jendela Itu menurut Tristi adalah syarat kamar sehat Pajep banget lah pokoknya Kenapa? Ya supaya enggak lembab kamarnya Nah kalau yang kamar ini jendelanya dibuka Bisa dapat view taman Kalau yang tadi di area belakang sana Kalian jadikan taman ya teman-teman Nah kemudian area kamar ini Kalian bisa pakai kasur 180 Lemari baju kalian letakkan di sebelah sini dengan meja riasnya Sudah disediakan colokan listrik juga Punya kamar mandi dalam Nah kamar ini juga punya batap teman-teman Batapnya lumayan gede menurut Tristi ya Dan dia juga di samping jendela jadi terang Tristi paling suka itu kalau kamar mandi Ataupun kamar yang punya banyak bukaan atau jendela Jadi waktu siang hari Kalian itu enggak menghabisin listrik Cuma buat nyalain lampu Apalagi rumah disini ini kan sudah menggunakan solar panel Solar panelnya ini cukup mengurangi penggunaan listrik kalian Hingga 20% loh Jadi kan hemat listrik ya Tapi solar panelnya itu enggak nyimpen energi Jadi cuma bisa kepake waktu pagi sampai siang hari Waktu teriknya matahari aja Nah ini adalah master bedroomnya Master bedroom disini gede banget teman-teman Kalian bisa pisahkan area tidur dan area yang lebih privacy Area baju kalian Nah disini pun kalian bisa pasang untuk backdrop TV Dan di ujungnya bisa kalian pake untuk meja kerja Dengan kasur size 180-200 Kalian bisa punya nakas satu sisi di sebelah kirinya Kalian bisa percantik kamar kalian dengan penggunaan wallpaper Seperti ini ya Nah untuk area di belakang sini Ini adalah area walking closet Sekali lagi ini adalah dinding Bawaan dari standar developer Sedangkan yang kayu ini Ini adalah bagian dari interiornya Jadi jangan salah teman-teman untuk Membayangkan beli rumah claymore ini Nanti dapetnya seperti apa Dapetnya semua yang Material dinding ini adalah material yang akan kalian dapatkan Layoutingnya seperti itu Nah untuk area bajunya Area wardrobenya Kalian bisa dapet 4 lemari Dengan 4 pintu yang besar seperti ini Kalau kalian gak suka dengan model pintu bukaan Kalian bisa pake model pintu sliding Untuk menghemat Untuk sirkulasi jalan kalian ya Nah di sampingnya masih ada untuk area-area Tentu saja kamar ini juga punya kamar mandi dalam Kamar mandi dalamnya sama Juga menggunakan material granit Tapi kalau yang tadi itu Material granitnya dove Nah kalau yang ini Material granitnya itu glossy teman-teman Jadi tampilannya kelihatan lebih terang Lebih keren ya Karena glossy gitu Untuk area toiletnya ada di sebelah sana Showernya sama Sudah punya shower boxnya juga Menggunakan kaca tempered Dengan 2 shower Rainy shower juga hand shower Kabinetnya Ini temple yang kalian dapatkan adalah ini Ya kalau kabinet bawah Ini adalah tambahan dari interiornya Kalian juga gak dapet cerminnya Jadi apa enaknya sih Kalau beli rumah contoh itu Ya karena sudah tinggal pake aja Di belakang sini masih ada batap juga Kalian bisa sampai dengan skylight di atasnya ya Gak punya jendela yang besar Jendelanya pake yang di samping sana Tapi kalian dapet skylightnya Jadi kamar mandi ini pun kelihatan terang Dan memenuhi kriteria kamar mandi sehat juga Alasan kenapa kalian harus ambil Yang tipe klemor ini Karena dia punya lantai ketiga Di lantai ketiganya ini Kalian bisa pake Bareng keluarga kalian Atau teman-teman Untuk kegiatan yang kalian suka Kalau kalian sukanya nongkrong Sambil barbecue-an Bisa Kalian sukanya nge-gym Tapi di luar Biar dapet udaranya luar Juga bisa Kalian tinggal Pakein aja ini Dengan material yang Nyaman buat kalian Dan yang perlu kalian tau ya Nanti ini di area rooftopnya ini Di lantai tiga Kalian dapet sebatas kanopi ini aja Ya untuk lain-lainnya Kalian sesuaikan dengan kebutuhan Dan apa yang kalian suka Kalau kalian sukanya Baca buku di outdoor Ya nanti Kalian tinggal pasang Kursi santai disini Kalau kalian sukanya Apa ya Barbecue bisa Mau nge-wine Nge-chill sama teman-teman Juga bisa Jadi buat kalian yang sukanya Aktiviti Apa ya Rame-rame Tapi males keluar rumah Nah ini cocok banget sih Buat kalian Rumah di Beklemor ini Harganya 5 M Buat Ristisi worth it banget ya Apalagi lokasinya ada di Citralen Terdepan Nah jadi Buat kalian yang punya anak kecil Kalian juga nyaman banget Kalau nganterin sekolah Karena memang kawasan ini Deket sama sekolahan Mau ke mall Juga tinggal berangkat aja Harganya 5 M Kalau minat dengan rumah ini Kalian bisa survei Bareng Tristi Klik link yang ada di bio ya Alexa I'm leaving dwa Zain Klik tersebut ya selamat menikmati